Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKTLM TV. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu pada acara Sustainability Day tahun 2022 dengan tema Shaping the Journey toward a Clean and Sustainable Company pada hari ini, Senin 12 Desember 2022. Dan untuk merajut dan menguatkan visi keberlanjutan di seluruh PLN Group, maka hari ini diselenggarakan Sustainability Day dengan tema Shaping the Journey toward a Clean and Sustainable Company yang menghadirkan seluruh BOD holding dan suit holding, senior leaders, serta narasumber yang pastinya tidak kalah keren. Pada kesempatan ini, ide dan gagasan bagaimana PLN Group menjalankan perusahaan secara berkelanjutan akan ditampilkan dan didiskusikan. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pada kesempatan pertama hari ini, marilah kita dengarkan opening remarks sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero. Kepada yang kami hormati, Bapak Haryadi, kami silakan. Yang saya hormati, Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasodjo. Yang saya hormati, Presiden Direktur PT Pitch Rating Indonesia, Ibu Epa Hilawati Muis. Yang kami hormati, Bapak Ibu Board of Directors. PT PLN Persero, Rekan-rekan Dirut dan BOD Subholding, Rekan-rekan Dirut dan BOD Anak Perusahaan, Ibu-ibu, Ibu dan Bapak Senior Leader PT PLN Persero dan seluruh peserta Sustainability Day yang hadir secara offline maupun online. Sebelum kami memulai presentasi nanti terkait dengan apa itu Sustainability dan juga apa yang sudah dilakukan PLN, Termasuk tantangan ke depan, Ijinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Bunga melati di tepi jalan, indah terlihat sedang bermekaran. Selamat datang kami haturkan untuk seluruh tamu undang. Untuk selanjutnya mohon bisa disampilkan presentasi yang akan coba kami sampaikan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua khususnya yang hadir pada hari ini, Ini beberapa informasi yang terkait dengan apa-apa yang sudah kita laksanakan terkait bagaimana kita mencoba untuk memenuhi target N-Zero Emission tahun 2060, termasuk nanti bagaimana kita akan mulai memasuki era ESG di dalam PLN. Ini adalah potret bagaimana PLN merencanakan pencapaian N-Zero Emission tahun 2060, di mana kita sudah, negara Indonesia dan juga kita sudah mendeklir untuk mencapai N-Zero Emission di 2060, dengan menurunkan emisi yang akan mencapai puncak di tahun 2030, yang nantinya menjadi zero di tahun 2060. Di sini juga terlihat bagaimana komitmen naiknya renewables dari 14 persen sampai ke 69 persen, dan turunnya portfolio atau fuel mix dari thermal yang tadinya coal di 50 dan gas di 30, hanya nanti tersisa coal tidak ada lagi, dan gas 15 sampai 8 persen di tahun 2060. Kita juga, next, kita juga sudah membuat satu inisiatif yang kita kenal sebagai 8 lighthouse, yang ini sudah kita paparkan pada saat COP26 maupun 27 yang kemudian kita kawal. Dan kemarin di G20 juga sudah kita sampaikan progres-progres yang terkait dengan 8 lighthouse ini. Dan 8 lighthouse ini dibagi menjadi 3 kelompok, yang pertama dari karbonisasi, pembangkit batu barat dan gas, kemudian juga perluasan kapasitas dan sistem EWT dan pengembangan green ekosistem. Next, ini adalah salah satu dari lighthouse, yaitu lighthouse yang pertama, bagaimana kita melakukan, memastikan gas energy transition itu bisa tercapai, adalah yang pertama adalah memberi ruang untuk renewables itu bisa berjalan, yaitu dengan melakukan re-retirement. Kita sudah membuat satu pilot project yang nantinya akan dijalankan, namun ini semua berproses, jadi ada satu yang terkait dengan PLN, yaitu PTBA, dan satu lagi ada yang terkait dengan IPP, yaitu Cirebon 1. Next, ini yang lighthouse kedua, yang terkait dengan copiering biomass, nah kita sudah mentargetkan untuk copiering biomass itu mencapai 50-an ya, disini disebutkan hanya pencapaian sekitar 33 dan 48 yang uji coba. dari target kalau nggak salah ini ada 54 ya, 51 atau 54 lokasi, namun sudah terlihat disini seberapa besar archiving yang sudah kita buat. Ketos ketiga, itu terkait dengan renewables, jadi di renewables kita sudah menargetkan di dalam RUPTL kita, untuk bisa melakukan pembangunan, pembangkit mencapai 20,9 giga. dan sampai saat ini kita sudah melakukan proses mulai dari yang sudah terbangun, konstruksi dan juga sedang berlangsung perencanaannya sebesar 4 giga, dan masih punya PR lagi untuk 16 gigawatt yang di dalam perencanaan. Untuk rollout selanjutnya, ini sudah terkait dengan smart grid, jadi kita juga sudah melakukan beberapa rollout smart grid. Ada 40 yang sudah di smart grid-kan, yaitu di Nusa Penida, Selayar, Semau dan Pili Cingih, dan tentunya masih akan ada perluasan dari smart grid ini, karena ini adalah juga satu inisiatif terkait bagaimana kita menyiapkan sistem kita untuk bisa menerima renewables, khususnya variable renewable energy. Digitalisasi baik ada di pembangkit, transmisi, maupun juga di distribusi, termasuk pemasangan AMI, ini juga sudah kita rencanakan dan dalam progres berjalan. Untuk rollout selanjutnya adalah rollout 5 dan 6, ini terkait dengan bagaimana kita mengutilisasi REC, bagaimana kita menyediakan energi besi kepada customer kita, dan sampai saat ini kita sudah bisa menjual ini sampai 1 terawatt hour renewable energy certificate, termasuk juga kita mempromote ekosistem elektri vehicle, di mana kita sudah membuat kerjasama sampai 15 mitra, dan sudah memasang lebih dari 240 EV charger, dan kita juga menyiapkan platform untuk ekosistem e-mobility kita, dan ini adalah menjadi salah satu target kita ke depan untuk bisa mencapai kenaikan pertumbuhan listrik yang lebih baik dan juga beyond KWH kita. Untuk selanjutnya, untuk persiapan ke depan, kita juga sudah melakukan pilot project yang terkait dengan teknologi yang memungkinkan untuk transisi energi ke depan. Yang pertama adalah pilot project yang terkait dengan co-firing, khususnya dengan hidrogen dan juga amoniak. Nah ini terlihat ada tiga pilot project terkait hidrogen dan amoniak ini di keramasan, gresik, dan juga kesanggaran, dan mudah-mudahan ini menjadi satu awalan yang baik, kita menyiapkan diri untuk bisa menggunakan teknologi ini ke depan. Ada dua kerjasama juga sudah ditandatangani untuk hidrogen, dan juga ada tiga kerjasama yang kita tandatangani terkait dengan CCUS. Itu bagaimana kita coba mengecip dan mengawal net zero emission sampai dengan saat ini dan ke depan. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan ESG, yaitu salah satu yang menjadi poin penting dari pertemuan kita hari ini. Jadi mungkin sebelum kita bicara nanti mengenai apa-apa yang akan lebih detail terkait dengan ESG ini, dengan dari narasumber kita, dengan Pak Roberto dan Bu Melisa, perlu mungkin diberikan semacam pendahuluan. Jadi ini adalah bagaimana ESG itu dipetakan dari mulai ESG ratingnya, pilar skornya sampai dengan tim skornya, untuk memberi gambaran seperti apa satu perusahaan di nilai ESG ratingnya. Di mana kita lihat bahwa paling tidak masing-masing pilar dari social governance dan juga environment itu mempunyai empat tim skor, yang nanti secara detail bisa lebih dijelaskan. Kita berharap, dan ini adalah satu target kita, bahwa dengan penerapan ESG ini tentunya kita bisa memenuhi aspirasi dari shareholder kita yang saat ini mulai sangat aware terhadap ESG ini. Dan juga terkait dengan bagaimana para investor, khususnya financing agency yang banyak men-support kita itu bisa memberikan supporting dari pendanaan-pendanaan yang lebih murah. Dan biasanya ini juga secara tidak langsung akan membuat kinerja dari perusahaan yang menyiapkan energi ini menjadi lebih baik. Next. Untuk selanjutnya adalah sebelum kita bisa memperbaiki diri, tentunya kita perlu melakukan pengukuran. Nah, ini bagaimana posisi kita di dunia maupun di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini, ESG rating kita di utility company sebenarnya tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan misalkan masih adanya TEPO yang berada rankingnya di bawah kita. Tetapi tentunya ini bukan menjadi alasan kita mempunyai ESG yang bisa menjadi jauh lebih baik. Karena kalau kita lihat di ranking di internal kita di Indonesia, itu ternyata di antara perusahaan energi kita masih berada di nomor 3 di sini, di bawah Pertamina dan juga Bukit Asam. Jadi kita, walaupun ini nanti eksposurnya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, ini perlu menjadi perhatian kita bahwa kita punya PR yang juga perlu jauh lebih baik dari apa yang sudah kita capai sekarang. Dan paling tidak nanti ini akan menjadi penyemangat kita bagaimana kita memperbaiki ESG rating kita ke depan. Next, bagaimana kita akan melakukan perbaikan nanti dari ESG kita. Ini adalah breakdown dari apa namanya, penilaian tadi, tim-tim yang ada di ESG, di mana saat ini kita baru mencapai 38,2 ESG risk ratingnya. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori high. Nah, di sini terlihat bagaimana dari kurang lebih 10 isu yang ada, itu kita coba memetakan isu-isu mana yang menjadi kunci, nanti kita melakukan perbaikan ESG. Jadi, empat isu utama yang emission, influence waste, carbon-owned operation, resources, dan juga community relation. Ini akan menjadi fokus kita untuk melakukan perbaikan dari ESG rating kita. Namun, kita juga tidak ngesampingkan apa-apa yang sudah kita capai di enam ESG yang lain. Tentunya kita tetap harus memelihara enam ESG rating yang lain sambil kita memperbaiki empat ESG yang akan menjadi fokus kita. Next. Kalau kita buka lebih dalam terkait dengan empat poin yang ada di tadi, maka kita akan bisa melihat di sini apa-apa saja nanti yang akan kita perlu achieve. Dan mungkin ini akan mulai dimasukkan ke KPI. Kita di tahun 2023 ini. Jadi, terlihat seperti untuk poin yang environment, ini tempat-tempat yang kita kasih setting, itu adalah poin-poin isu-isu yang nanti akan menjadi fokus kita untuk kita achieve di tahun 2023 ini. Dan ini nantinya kita harapkan bisa dimasukkan ke KPI dan kemudian kita improve setahun tahunnya. Next. kalau kita coba petakan bagaimana supporting nanti dari setiap direktorat dan juga pendukung untuk terkait dengan ESG ini, maka potretnya adalah seperti yang ada di slide. Bagaimana environmental ini didukung dengan isu-isu yang terkait dengan emisi gas rumah kaca, kemudian emisi non-gas rumah kaca, waste management, dan juga water management, dan renewable energy use, itu menjadi concern harus dari paling tidak lima direktorat. Direktorat transmisi, Direktorat LHC, Direktorat perencanaan pengembangan, manajemen pembangkitan, dan manajemen proyek. Sedangkan di sisi sosial, ini ada concern nanti dari Direktorat LHC, distribusi, retail, dan juga sekper. Untuk governance, itu nanti akan ada concern dari sekper, DLHC, SDTI, SPI, dan juga MRO. Sedangkan Bu Sintia di sini adalah driver dan enabler yang nantinya akan menjadi pihak yang mungkin akan mengambil manfaat dari pecapaiannya ESG ini, yaitu di Direktorat. Keuangan, ini potret bagaimana kita nanti akan bersinergi di seluruh Direktorat di PLN yang nanti akan dikunci lewat satu KPI dalam bentuk KPI ESG. Next, ini apa-apa yang sudah kita capai, yang sudah kita punyai sampai saat ini, kita sudah punya kerangka kerja dan unit khusus terkait dengan ESG. Saat ini ada satu divisi khusus yang terkait dengan sustainability, yaitu transisi energi di tempat saya, karena ada beberapa divisi-divisi pendukung nanti di Direktora-Direktora lain. Untuk pencapaian utama ESG, Alhamdulillah ini kita sudah bisa dicapai, ini terima kasih ke rekan-rekan semua, khususnya di manajemen proyek, kita lihat di realasi target boran energi EBT kita, 100% dari RKP yang di target ke-12,6 kita bisa melebihi, kemudian juga target co-piring biomes dari target 100MW kita sudah bisa lebih tadi mencapai 296%. Namun ini perlu menjadi perhatian kita karena ke depan pasti target-target ini akan semakin besar. Tentunya ini menjadi tantangan kita ke depan. Di sisi manajerial level terkait dengan gender, yaitu gender wanita di sini, kita sudah mencapai 13%. Dari 8.300 karyawan wanita, 2.000 karyawan sudah di posisi manajerial. Mungkin ini perlu aplos ke Serikandi PLN Bu Sintia ini kemudian juga kita lihat ada penerima manfaat program ini ada 57% ini yang dikawal tempatnya Pak Didi ya Pak Didi ini juga plus dari Pak Didi dan kita juga sudah membuat pencapaian dari proper yang meningkat dari tahun ke tahun yang saat ini yang saat ini sudah tercapai 8 gold, 20 green, 96 blue. Dan untuk governance, ini kemarin tahun lalu kita juga sudah mendapat award untuk GCG dan kita sudah mencapai angka yang cukup tinggi 90,46 dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan atau jauh lebih baik lagi. Sedangkan kinerja ESG ini juga sudah kita bisa achieve di tahun ini dari 46,1 yang tadinya saver risk rating di tahun 2021 kita sudah mencapai 38,5 dan kita akan targetkan nanti yang akan dipastikan oleh Pak Dirut bahwa kita harus bisa mencapai level medium risk rating atau di bawah 30 dengan aspirasi di tahun 2024 yang dimaksud dengan 2024 aspirasi ini adalah penilaian 2023 yang akan diumumkan 2024 jadi ini adalah target yang kita akan coba achieve di tahun 2023 yang kita harapkan risk ratingnya bisa kita terima di bawah dimasuk ke kategori medium di bawah 30 di tahun 2024 next ini adalah bagaimana kita coba petakan kalau kita lihat dari emisi yang ada maka target kita adalah harus mencapai 0,75 ton CO2 per megawatt hour di tahun 2030 yang saat ini masih 0,86 ini adalah bukan satu pekerjaan yang mudah namun kita yakin bahwa ini bisa kita achieve nanti ke depan next PLN akan berencana melakukan pencapaian tadi dengan mulai di tahun 2023 yaitu dengan melakukan pengurangan intensitas emisi secara intermediate besar 0,014 sesuai dengan target indisi tentunya ada program-program yang terkait dengan operasi pembangkitan co-firing sampai dengan nanti denisalisasi kita juga akan melakukan penurunan intensitas emisi 0,055 ton CO2 per megawatt hour yang terkait dengan pipeline untuk 2024-2027 dan hal lain adalah bagaimana kita bisa menurunkan DSG di tahun 2030 nantinya melalui program-program accounting inisiatif CSR sampai dengan nanti pelatihan-pelatihan yang perlu kita lakukan nah ini bagaimana kita coba akan mengecip tadi pencapaian 2024 2030 next ini kunci di tahun 2023 yang perlu kita cip dari mulai bagaimana pembangkitan energi bersih perlu kita capai bagaimana kemudian intensitas emisi dari pembangkit thermal yang milik PLN perlu kita perbaiki ini nanti akan menjadi PR dari teman-teman subholding khususnya kemudian juga bagaimana intensitas dari IPP ini juga menjadi PR kita bersama dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita mengurangi emisi lewat penurunan losis baik transmisi maupun distribusi sedangkan untuk yang 2024 dengan 2027 kita masih akan melakukan penambahan-penambahan pembangkit yang terkait dengan IPT dengan jauh lebih intensif kemudian bagaimana emisi operasional ini akan diturunkan lebih jauh melalui co-firing kemudian digitalisasi program yang berlanjut efisensi energi kemudian juga ada pengendalian dari dispet termasuk juga nanti adalah pengendalian emisi dari SF6 di sisi pembangkit thermal IPP juga kita harapkan masih terus berlanjut programnya dan di energi losis di transmisi dan distribusi juga demikian nah sedangkan untuk pencapaian di 2024 itu kita akan fokus bagaimana kita mengelola emisi limbah non gas rumah kaca nah ini memang satu PR lain selain gas CO2 rumah kaca kita juga perlu menurunkan gas-gas yang non rumah kaca seperti SOX NOX dan lain-lainnya dan kita harapkan ini juga menjadi satu kunci kita mencapai ESG di bawah 2030 program tanggung jawab sosial ini juga akan menjadi kunci dan termasuk juga nanti tata kelola jadi ini adalah poin-poin yang perlu kita buat untuk itu diperlukan satu inisiatif bersama yang pertama kita mulai di hari ini kita melakukan sosialisasi termasuk nanti kita membangun kompetensi inti SDM dan teknologi kemudian juga kita akan melakukan usaha-usaha untuk mulai merancang kerja pembiayaan terkait dengan ESG ESG financing yang sekarang sudah mulai dilakukan oleh teman-teman keuangan dan juga bagaimana kita menyiapkan green ekosistem kemudian hal yang lain adalah bagaimana kita bisa mendorong tentunya kita perlu melakukan juga bagaimana kita membuat KPI karena tanpa adanya KPI kita kemungkinan juga tidak akan punya satu driver jadi KPI adalah salah satu driver bagaimana kita bisa mencapai transisi energi ini dengan lebih tertata dengan baik kemudian juga bagaimana strategi dan rencana implementasi 2023 ini nanti akan dibuat dan bagaimana dukungan dari masing-masing sektor termasuk internal direktorat tadi dan juga eksternal itu bisa mendukung itu hal-hal yang perlu mungkin bisa kami share terkait dengan ESG sebelum kami tutup dan mengakhiri sambutan ini kami akan coba sampaikan juga satu pantun yang pertama adalah ayam hitam namanya cemani batu hijau namanya kalsedoni let's work together in harmony shaping the journey toward a clean and sustainability company terima kasih terima kasih Bapak Haryadi telah menginisiasi sustainability day hari ini sebagai bentuk nyata komitmen korporat akan pentingnya aspek ESG demi keberlangsungan bisnis PLN Group serta memberikan dorongan motivasi dan mensupport penuh acara ditentunya dengan pantun yang luar biasa ya Bapak Ibu ya simak terus video-video dari kami ya jangan lupa untuk like subscribe dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang disajikan IKPLMTV sampai jumpa di video kami yang selanjutnya selamat menikmati